Intro Selegram ajudan pribadi ditangkap polisi terkait dugaan penipuan sebesar 1,3 rupiah Selasa 14 Maret di Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kosom korban Sulaiman Joyat Mojo menuturkan siasat Yang digunakan ajudan pribadi adalah dengan iming-iming menjual mobil mewah secara murah Pemilik nama asli Akbar Pera Barudin itu diduga melakukan penipuan terhadap teman dekatnya sendiri Menurutnya, A.L. atau kliennya termakan bujuk rayu ajudan pribadi saat ditawari mobil mewah yakni Lane Cruciar dan juga Mercy A.L. menyitarkan uang sebanyak 3 kali hingga total mencapai 1,3 miliar rupiah Setelah melakukan pemindahan dana, kliennya ternyata tak mendapatkan 2 mobil mewah tersebut Piannya juga telah melakukan somasi sebanyak 3 kali Namun belum ada etikat baik dari ajudan pribadi Sehingga korban meminta agar kuasa hukumnya membuat laporan ke polisi Menurut Sulaiman, ajudan pribadi hanya memberikan janji manis untuk mengembalikan uang korban atau mencicilnya Sebetulnya, kata Sulaiman, korban dan pelaku ini saling mengenal sebab keduanya merupakan teman lama Yang menuturkan hingga saat ini uang 1,3 miliar yang ditilap oleh ajudan pribadi belum kembali dikantongi oleh kliennya A.L. Sebagai informasi, ajudan pribadi memiliki Instagram dengan username at ajudan underscore pribadi Dengan 1 juta pengikut yang terkenal lewat konten-kontennya bersama pejabat polisi Kasateri Skrim Polres Metro Jaya Jakarta Barat Kompol Andri Kurniawan menerangkan Selebgram ajudan pribadi juga ditangkap karena kasus penipuan yang merugikan korbannya hingga 1,3 miliar rupiah Andri belum bisa menjelaskan lebih detail terkait kasus yang menyeret selebgram tersebut Pasalnya saat ini kasus tersebut masih dalam proses pedalaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!